Pemirsa proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilu 2024 di Kabupaten Sumedang telah selesai. Meskipun dalam perlaksanaan proses sortir dan pelipatan surat suara tersebut harus mengalami proses pindah lokasi dikarenakan beberapa faktor. KPU Sumedang telah menyelesaikan sortir dan lipat untuk 5 jenis surat suara. Dalam 2 kali proses penyortiran dan pelipatan pihak KPU melakukan pelipatan dan penyortiran di gudang 1 dengan kapasitas ruang 100 orang yang terbagi menjadi 3 sif dan untuk proses sortir serta lipat tahap kedua pihak KPU memindahkan lokasinya ke Gortaji Malela dengan pertimbangan Gortaji Malela bisa menampung lebih banyak hasil sortir dan lipat surat suara. Ogi Ahmad Fouzi mengatakan pekerja sortir dan lipat surat suara semuanya hasil seleksi dari warga sekitar gudang yang memang sebelumnya pernah bekerja juga pada waktu pemilu sebelumnya. Maka mereka sudah terbiasa dan lancar dalam melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara. Kalaupun memang ada yang baru mereka bisa cepat beradaptasi dengan pekerja lainnya dipandu tim pengawas dari KPU dan Bawaslu. Di Taji Malela itu sehari bisa 700 orang. Satu sifnya itu 350 orang untuk sortir dan lipat. Dan Alhamdulillah ketika kemudian kami pindahkan ke Taji Malela dari target tanggal 13 selesai gitu ya tanggal 12 itu sudah selesai. Ya sudah selesai jadi ya kurang lebih ada percepatan pada saat kami pindahkan karena terkait dengan sumber daya yang cukup banyak begitu ya dan waktu pekerjaan juga relatif lebih cepat ketika kami pindahkan ke tempat yang jauh lebih raksin takip. Kalau untuk pekerjanya sendiri itu dari ini? Ya untuk pekerjaan sendiri kami memang merekrut pertama di sekitar kantor KPU yang memang mereka biasanya melakukan sortir lipat. Tahun-tahun sebelumnya kami lakukan sortir lipat kan di aula begitu ya. Kemudian kami juga merekrut warga di sekitar gudang logistik. Jadi ini sistemnya adalah rekrutmen begitu ya warga-warga sekitar. Jadi kami juga ingin melakukan pemberdayaan bagi masyarakat. Ini banyaknya adalah ibu-ibu. Hogi Ahmad Fauzi mengklaim dalam proses sortir dan pelipatan surat suara pihaknya telah memperlakukan pemberdayaan warga sekitar yang mayoritasnya perempuan. Dirinya mengimbuhkan surat suara yang sudah berhasil melalui proses sortir dan lipat jumlahnya yakni sebanyak 916.071 lembar.